Halo, what's up, broiler? Welcome back to Mr. Chair Channel Nah, kali ini gue lagi ada di daerah Kalidres, Jakarta Barat Kali ini gue mau ngajakin kulineran lagi nih Kulinerannya apa? Tonton terus videonya Dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip ya Yuk Terima kasih telah menonton Nah, broiler, ini gue udah jari nih Soto Betawi Ini Soto Betawinya Nah, ini dia itu per satu tusuknya itu harganya 10.000 Nah, kalian boleh pilih tuh Ada macem-macem Ada paru, ada daging, ada iso, babat, ada tulang muda Nah, ini gue kebetulan timet khususnya itu lagi kehabisan Gue pusingnya itu habis selama Jumat ya Ini rame banget sih ini kondisinya Rame banget Nah, ini gue masalah itu tulang muda, daging, sama babat Biasa itu ruang Langsung aja kita coba Ini mantep santannya Kalau kalian mau kesini, itu dia ada 2 kuah Kalian tinggal pilih mau kuahnya santan apa yang bening Kalau kuah, Peter tuh prefernya itu ke yang santan ya Daging, ini juga potongannya tebel-tebel banget ya Gede-gede banget Disini juga ada empingnya Ada daun bawangnya Tomat Ya, semua komponen Soto Betawi ada disini-sini Dan kalian kalau misalnya mau isiannya itu Tinggal pilih aja sih, mau yang mana Nah, disini aku juga selain mesen sotonya, aku mesen sate kambingnya Tapi gue, tapi gue makan dulu soto Betawinya Sekarang kita coba makan yang clean dulu Tadi kain kecap, tadi kain sambal Makan broiler Lupa ini juara, teman-teman Ini yang gue makan dagingnya Ini lembut banget Dagingnya tuh juga ada lemak-lemaknya gitu Mantep banget Lembut dagingnya Terus juga enyel gitu kan Sekarang kita Kita pakai sambal Kalau sambalnya ini modelnya begini Ini tipe sambal bukan yang encer ya 2 sendok Ini menurut gue 2 sendok aja pas ini Nggak terlalu pedas, nggak terlalu Nggak berasa juga Ini harusnya gue kasih kecap Sampai jumpa ...kontroin, emang-emang gue yang lebih baik. Nah, gue suka suatu petau itu yang komplek saya minum. Yang ada tulang mudanya, jadi kalau digit kriuk-kriuk gitu. Terus dagingnya lembut, juga ada kenyel-kenyelan. Jadi, mantep juga. Mantep sih. Nah, ini bukanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Better kalau misalkan kalian itu pagi-pagi lah. Kalau misalkan hari Jumat, Sabtu, Minggu, better kalian pagi-pagi. Karena ini ramai banget. Oh enggak bakal kabisan. Gumpanya sih juara. Ini juara banget. Apalagi, sayangnya ini khususnya habis. Gila ya, potongannya gede-gede. Ini mantep banget sih. Nah, sekarang sate-nya. Nah, ini yang gue lihat di revie-reviewnya itu, ini wajib. Saya yang satu ketahuinya, ini makanan wajib. Jadi, gue penasaran. Memang saya enak apa sih? Ini tebel-tebel dagingnya. Mantep ya. Langsung aja kita coba ya. Langsung aja kita coba ya. Langsung aja kita coba ya. Bagiannya tebel juga tapi gak keras. Enak. Dan gak bau diri, gak amis. Itu yang penting. Kalau makan kambing, yang penting itu gak amis, gak bau diri. Nah, sekarang gue mau coba sate kambing yang tengahnya ada lemak. Nah, FYI, Soto Betawi Pasang San 99 ini, itu udah pernah di-review sama pelopor food vlogger Indonesia. Bapunan Winarno. Sampai ada fotonya untuk itu dulu. Berarti udah tau kan gimana rasanya kan? Kalau udah mahum Bapunan yang udah tanam gini. Oke broiler, ini gue mau habisin dulu Soto Betawian sama sate kambingnya. Tonton terus videonya ya. Yuk. Nah, gimana nih broiler nih? Bapak daging kan? Menurut gue, Soto Betawi Pasang San ini, juara. No debat. Wah, santannya gurih. Dagingnya lembut. Lemaknya kinjis-kinjis. Turang mudanya, grub-grub. Pokoknya, mantap. Sate kambingnya juga gak kalah enak loh. Dibakar lempas. Lembut dagingnya dan gak habis. Kalau bukanya itu udah jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau broiler bawa mobil, itu parkirnya di seberangnya ya. Di ruku-ruku gitu. Nah, langsung aja kalian rasain sendiri rasanya kayak gimana. Untuk alamatnya, di kolom deskripsi ya. Oke, sekian dulu dari Mr. Share. Klik like kalau kalian suka. Dislike aja kalau kalian video suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.